Halo guys, kembali lagi di channel YED Di video kali ini, saya akan mendongeng Alcuta film The BFG Yang dirilis pada tahun 2016 Disutradari oleh Stephen Spellbreak Sudah jelas kalau sutradaranya Spellbreak, pasti filmnya seru-seru Film ini juga dibintangi oleh Mike Raylan sebagai The BFG Serta Ruby Ben Hill sebagai Sophie Film ini mengisahkan seorang anak yatim piatu bernama Sophie Yang dibawa oleh makhluk raksasa ke negeri di atas awan Jadi seperti kisahnya Jack and the Giant Slayer Film tersebut sudah saya rangkum di channel YND Link ada di pojok kanan atas barangkali mau menonton Oke lanjut Raksasa tersebut bernama BFG Ia salah satu raksasa paling baik dari raksasa lainnya Yang ingin menangkap Sophie Gimana nasib Sophie ketika ia berada di negeri para raksasa Apakah bakal bernasib buruk? Daripada tidak penasaran, mari kita simak Alcutanya Berawal dari sebuah panti asuhan di London Dimana anak yatim bernama Little Sophie kerap tidak bisa tidur sampai menjelang pagi Setiap jam 3, Sophie merasa ada yang mengawasinya dari jendela Pada malam ini saat Sophie sedang membaca buku Ia mendengar gemprungsung di luar Kemudian Sophie mendekati keluar jendela dan melihat 4 pria mabuk bermain-main di jalanan Sophie berteriak pada mereka dan mengancam akan memanggil polisi Hal tersebut membuat 4 pria mabuk memilih pergi dari depan panti Saat Sophie kembali ke tempat tidurnya Ia kembali mendengar suara lain dari luar jendela Sophie yang penasaran mendekati jendela Dan melihat kucing berlarian di tempat sampah Serta menjatuhkan tongnya Namun tiba-tiba sebuah tangan yang sangat besar muncul dan mengambil tempat sampah Ternyata itu adalah raksasa yang sering mengawasi Sophie saat tengah malam Raksasa tersebut melihat Sophie yang juga melihat dirinya Merasa keberadaannya diketahui raksasa menghampiri Sophie lalu menculiknya Raksasa tersebut pandai menyamar saat manusia muncul di dekatnya Setelah keluar dari kota Raksasa berlari dengan sangat kencang dan menuju ke rumahnya yaitu di Giant Country Sophie memberi nama raksasa tersebut BFG Sesampainya di rumah BFG Ia menjatuhkan Sophie ke atas meja Sementara dirinya mulai memotong sayuran snuff kumbar yang terlihat menjijikan Melihat hal tersebut Sophie mengira BFG akan memakannya Saat itu juga terdengar suara orang di luar Dan ternyata BFG tak sendirian Di Giant Country ini masih ada 9 raksasa yang ukurannya lebih besar dari BFG BFG menjelaskan bahwa raksasa di negeri ini sangat suka memakan manusia Namun tidak dengan BFG Ia tak akan memakan manusia dan lebih memilih makan snuff kumbar untuk bertahan hidup Alasan BFG menculik Sophie ini untuk mencegah menyebarnya berita penampakan raksasa Serta takut nantinya manusia akan memburunya Di sini Sophie mulai mengetahui bahwa BFG raksasa yang baik Kemudian BFG meletakkan Sophie ke atas kapal finisinya dan menyuruh Sophie untuk tidur Setelah itu BFG membacakan sebuah buku Membuat Sophie terheran dari mana raksasa ini belajar membaca Karena cerita yang BFG bacakan sahdu Sophie akhirnya mengantuk lalu tertidur Melihat Sophie tertidur BFG diam-diam pergi ke ruangan rahasia Di mana banyak sekali toples-toples berisi cahaya yang hidup Cahaya tersebut adalah mimpi Jadi jika cahaya tersebut masuk ke tubuh kalian Maka nantinya BFG bisa mengatur kejadian yang akan muncul di mimpi kalian Wow 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 Nah disini BFG akan isang mengambil cahaya merah Di mana cahaya merah ini mengandung mimpi buruk Ia berniat untuk memasukkan cahaya tersebut ke tubuh Sophie Saat itu juga Sophie bermimpi bahwa ia berhasil kabur dari rumah BFG Namun ia malah tertangkap oleh raksasa yang lebih besar Sophie melihat BFG berdiri di depan rumahnya Namun BFG tak menolong Sophie Kemudian raksasa tersebut memakan Sophie Ketika Sophie terbangun BFG menjelaskan bahwa ia memberikan mimpi buruk kepadanya Setelah berhasil mengisengi Sophie BFG memperkenalkan ciu hijau racikannya Di mana gelebung-gelebung soda turun ke bawah bukannya ke atas Minuman ini disebut Frop Skotel Gak cuma aneh Minuman ini juga dapat mengakibatkan kentut level dewa Setelah BFG kentut Raksasa yang muncul di mimpi Sophie tiba-tiba datang Raksasa tersebut bernama Flash Loompater Ia memanggil BFG si kerdil karena BFG lebih kecil dari raksasa lainnya Flash Loomp kemari karena mendengar BFG berbicara sendiri dan ia curiga Jika BFG menyembunyikan manusia Flash Loomp bergegas menggeledah di sekitarnya Sementara Sophie bersembunyi di Sknoff Kumber Di sini BFG menyuruh Flash Loomp memakan Snuff Karena sayuran tersebut bisa menjadi pengganti manusia Saat Flash Loompater akan memakannya BFG melihat Sophie berada di sayuran Hal tersebut membuat BFG langsung mengatakan bahwa sayuran bukanlah makanan yang enak Flash Loompater langsung membuangnya Dan lebih memilih mengambil From Scottle kemudian pergi Setelah Flash Loomp pergi BFG mengambil Sophie dari sayuran Lalu membawanya untuk dimandikan Setelah itu BFG memberinya beberapa pakaian dari anak-anak yang dulunya sama seperti Sophie Namun BFG gagal menyembunyikan anak-anak dari para raksasa Yang kemudian memakannya Setelah itu BFG menunjukkan kepada Sophie semua jenis mimpi yang telah ia kumpulkan Pada hari itu juga BFG berniat untuk menangkap mimpi di sebuah tempat Sophie ngotot minta ikut dengan BFG Namun BFG melarangnya karena di luar sangat berbahaya Karena Sophie terus-terusan ngerengek Akhirnya BFG mengizinkan Sophie untuk ikut dengannya Mereka berdua keluar dari rumah dan menuju ke sebuah bukit yang tertutup awan tebal Namun mereka harus melewati Flash Loompater dan sekelompok preman raksasanya yang sedang tertidur pulas Di sini BFG berhasil ditangkap oleh salah satu raksasa Sementara Sophie berlari dan bersembunyi di dalam bangkai mobil Raksasa mulai melempar BFG seperti bola Mereka juga melakukan pertunjukan Hot Wheel Dimana BFG dijadikan bahan tabrakan Sementara salah satu raksasa menaiki dua mobil dimana Sophie berada di dalamnya Ketika akan terjadi tabrakan Sophie membanting setir ke arah kanan Membuat raksasa mentang kemudian disundul oleh kepala BFG Setelah kejadian tersebut Awan mendung mulai muncul dan turun hujan Membuat raksasa memilih bubar Karena mereka ini takut dengan hujan kecuali BFG BFG bergegas membawa Sophie ke atas bukit Namun disini Sophie tanpa sengaja meninggalkan selimut yang ditemukan oleh Flash Loom Ia mengetahui bahwa BFG membawa manusia Setelah gak capek mendaki BFG dan Sophie berhasil mencapai bukit Mereka melompat ke sebuah danau yang membawa mereka ke alam mimpi Sebuah pohon besar dengan sangat indah Memancarkan ratusan cahaya mimpi warna-warni Dan satu mimpi khusus dibuat oleh BFG Namun BFG tidak bisa menangkapnya Mimpi tersebut kemudian mendekati Sophie Dan BFG mengatakan itu adalah mimpinya BFG mengambil mimpi tersebut dan memberi nama Mimpi Sophie Sophie berlarian mengejar cahaya mimpi Dimana Sophie ini tertarik dengan cahaya merah mimpi buruk Setelah Sophie berhasil menangkap mimpi buruk BFG menjelaskan bahwa nantinya akan terjadi hal buruk di kehidupan Sophie dan BFG Ia membawa cahaya tersebut ke kabut tebal untuk mengurungnya BFG juga mendengar bahwa mimpi buruk mengatakan tak akan ada lagi pengampunan Setelah dari bukit mimpi Keduanya pergi ke London agar BFG dapat mendemonstrasikan Bagaimana ia memberikan mimpi kepada orang lain BFG memasukkan mimpi ke dalam trompetnya Dan memberi seorang anak laki-laki mimpi yang sangat indah Dimana anak laki-laki menerima telepon dari Presiden AS Membuat kedua orang tuanya sangat bangga Setelah itu mereka akan kembali ke negeri atas awan Namun mereka melihat para raksasa yang sedang turun untuk menculik anak manusia Di sini Sophie menanyakan selimut miliknya kepada BFG Namun BFG menyadari bahwa selimutnya tak ada dan terjatuh saat BFG dibuli Hal tersebut membuat BFG menyadari bahwa Flash Loom sudah menemukan selimutnya dan akan memburu Sophie Merasa tidak aman lagi untuk tinggal bersama Sophie BFG memutuskan mengembalikan Sophie ke panti asuhan Beberapa jam kemudian Sophie yang sedih berniat untuk terjun dari cendela Karena ia tahu BFG masih di sekitar panti Dan benar saja saat Sophie jatuh BFG langsung menangkapnya BFG dan Sophie akhirnya kembali ke negeri atas awan Dimana mereka ini merencanakan sesuatu untuk menyingkirkan Flash Loom dan kawanannya Agar tak lagi memakan anak manusia Saat itu juga kelompok raksasa jahat datang dan mulai menggeledah seisi rumah BFG Dengan mengobrak-ngabrik ruangan BFG sebagian mimpi-mimpi yang BFG tangkap pada kabur Sementara Sophie terus bersembunyi agar tidak ditemukan Ia memasuki ruangan dimana ruangan tersebut dulunya dihuni oleh anak laki-laki Teman BFG yang sudah mati dimakan oleh Flash Loom Sophie juga melihat potret Ratu Elizabeth Inggris Melihat mimpi yang ditangkapnya pada kabur BFG muak lalu menakuti raksasa dengan api serta air Hal tersebut membuat para raksasa memilih pergi dari rumah BFG Setelah raksasa jahat pergi Sophie mendapat ide saat melihat potret Ratu Elizabeth Ia menyuruh BFG untuk membuat mimpi buruk ke Ratu Inggris Dimana nantinya para raksasa mengambil dan memakan anak-anak Ratu juga akan bertemu Sophie saat Sophie duduk di ambang jendela bersama BFG Setelah mimpi itu dibuat, mereka berdua pergi ke istana Buckingham Sesampainya di istana, BFG menempatkan mimpi buruknya ke kepala Ratu Langsung saja Ratu mengalami mimpi buruk dan bangun Kemudian pembantu serta kepala pelayan bernama Mary dan Mr. Taib Datang untuk menenangkan Ratu Sang Ratu menggambarkan mimpinya yang sama persis dibuat oleh BFG Kemudian Mary melihat berita utama di koran yang menyebutkan hilangnya anak-anak di London Hal ini sangat kebetulan dengan mimpi Sang Ratu Sophie kemudian membuat kehadirannya diketahui oleh mereka bertiga Membuat Sang Ratu sangat terkejat Ia telah melihat kejadian ini di dalam mimpinya Kemudian Sophie memberitahu bahwa raksasa yang bersama Sophie di mimpi Ratu juga ada di sekitar istana Sophie memanggilnya namun BFG takut untuk keluar Mr. Taib memanggil pengawal kerajaan saat BFG hendak memberindikan diri untuk muncul Setelah BFG muncul dari pepohonan Ratu memerintahkan Tip untuk menyuruh tentara mundur agar BFG merasa tak terancam Di sini Sophie secara resmi memperkenalkan semua orang ke BFG BFG juga memberi kesediaannya untuk Sang Ratu Setelah itu Sophie memberitahu Ratu bahwa ia dan BFG membutuhkan bantuannya Karena di mimpi Ratu sekarang menjadi nyata Ia siap membantu mereka demi keamanan anak-anak di London Namun sebelum membantu BFG, Sang Ratu meminta staffnya menyiapkan makanan untuk Sophie dan BFG Dimana BFG ini diperlakukan seperti tamu istimewa BFG sangat senang karena ia bisa merasakan makanan yang lebih lezat dari Snuff Comber Saat para cenderal datang, Ratu memerintahkan mereka untuk menuju negeri raksasa Lalu menangkap raksasa jahat bersama BFG Setelah memberikan lokasi negeri raksasa BFG memberikan beberapa gelas prop skotel Untuk Ratu, tips, beberapa anggota staffnya Dan bahkan suwe istana Mereka secara bersamaan kentut masal Setelah itu, mereka berangkat menuju negeri raksasa Sesampainya di tujuan, BFG menyuruh tentara untuk menunggu aba-aba darinya Sementara ia dan Sophie ke rumah terlebih dahulu Untuk meracik mimpi buruk yang nantinya akan diberikan kepada raksasa jahat Agar para raksasa menyesali perbuatannya memakan manusia Setelah mimpi buruk jadi BFG dan Sophie menunggu raksasa tertidur lelap Sehingga mereka dapat menanam mimpi buruk di kepala mereka Namun disini BFG lupa membawa trompetnya Saat itu juga Sophie berlari ke lapangan sambil membawa sebotol mimpi buruk Saat Sophie akan membuka mimpi buruk Flash Loom terbangun dan akan menangkap Sophie Toples mimpi buruk terjatuh dan pecah Kemudian terbang ke mulut para raksasa Membuat para raksasa mengalami mimpi memakan satu sama lain Mereka menangis dan menyesal Namun tidak dengan Flash Loom better Ia sama sekali tak mempan dengan mimpi buruk tersebut Flash Loom bersiap untuk menyerang Namun tiba-tiba para tentara datang dan menangkap para raksasa Mereka dibawa jauh dari negerinya Lalu dipindahkan ke pulau terpencil Mereka juga diberi makanan sknoff kumbar Serta sekotak bibit sknoff kumbar untuk bertahan hidup Setelah berhasil menyingkirkan para raksasa jahat Sophie menemukan rumah baru di Istana Ratu Serta diasuh oleh Mary Kemudian Sophie menceritakan tentang mimpinya yang ia barusan alami Dimana Sophie ini melihat rumah BFG yang sekarang memiliki tempat untuk menanam sayuran yang lebih baik Seperti tomat, wortel, dan lain-lain Kemudian Sophie membuka jendela Lalu mengatakan selamat pagi BFG Ucapan tersebut juga didengar oleh BFG Film pun berakhir Oke, itulah alucita film The BFG Semoga kalian bisa tidur dengan alucita yang saya bawakan Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini Mantan terindah adalah sabun Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya